Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita berjumpa lagi hari ini Yaitu dalam pembelajaran di pemrograman komputer Khususnya pemrograman PHP atau pemrograman web Dalam judul dasar pengolahan database dan tabel MSGL dengan PHP MSGLI Baik untuk dapat barokahnya mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan kali ini Di pertemuan ke-9 kalau di kuliah LMS kelas kita Atau di pertemuan ini Bagi teman-teman, bapak ibu dan pemrograman mahasiswa Semuanya Kita akan bahas bagaimana dasar dari PHP MSGLI Dalam mengelola database MySQL Kita mulai dengan apa itu MySQL PHP MSGLI itu adalah Kumpulan perintah Atau fungsi-fungsi untuk pengelolaan database Khususnya database dan tabel-tabelnya Khususnya dalam database dengan DBMS MySQL Atau MariaDB Yang dikenal juga dengan MariaDB database-nya DBMS-nya namanya MySQL Kenapa ada i-nya? I-nya disitu adalah kependekan dari improve it atau disempurnakan Kenapa disempurnakan? Karena sebelumnya sudah ada PHP MySQL saja Tetapi ada kekurangan-kekurangan Di sisi security Di sisi beberapa hal yang lain Yang tidak ada di Penyempurnaan dari database MySQL-nya sendiri Makanya Dilakukan penyempurnaan Dan fungsi-fungsi MySQL ini Mulai digunakan pada bahasa pemrograman PHP versi 5 Hingga sekarang versi 8 PHP versi 8 Maka lebih baik lagi ya Nah oke Prinsip dasarnya tadi Keamanannya yang lebih baik Jadi saya tidak menyarankan Ananda dan teman-teman semua Menggunakan PHP MySQL saja Tetapi menggunakan PHP MySQL-nya Karena sisi keamanannya sudah lebih baik lagi Daripada sebelumnya Oke Ada dua metode untuk pemrogramannya Yaitu menggunakan Object Oriented Programming Metode OOP Dan ada juga menggunakan Metode Prosedural Oriented Programming Pada bahasan kali ini Kedua-duanya kita bahas Baik kita siap-siap Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Terima kasih Kalian yang sudah subscribe Yang sudah subscribe Saya doakan Semoga Allah memberikan Banyak barokah Rahmat dan nikmatnya Dan bagi yang belum subscribe Sekali lagi Ya silahkan aja sih Di subscribe ya Gratis kok Ya Oke baik Kita lanjutin Iya Apa sih fungsi-fungsi PHP MySQL-nya Pada umumnya Ada beberapa fungsi Cuma secara garis besar Secara garis besar Itu ada dua hal pokok Yang mesti kita pahami Yaitu yang pertama Nanti koneksi ke servus basis data Yang kedua Nanti bagaimana Mengeksekusi Perintah MySQL-nya Oke Yang pertama ini Adalah fungsi-fungsi PHP MySQL-nya Untuk POP-nya dulu Ya Untuk POP-nya ini Untuk koneksi ke servus basis data Itu menggunakan MySQL-e-connect Jadi bukan MySQL-connect MySQL-e-connect Bagi yang sudah paham Dengan MySQL Perintah PHP MySQL Mungkin perbedaannya Adalah disini Menambahkan MySQL-e-connect Kemudian Kalau pada yang lama Itu nama server Di setelah Sama sih sebenarnya Sebenarnya sama Cuma ada P-connect Disitu Sekarang Tidak lagi Tapi menggunakan MySQL-e-connect Dan ini ada Nama server Nama user Nama password Password-nya apa Dan boleh Diikuti nama database Kalau ada Kalau tidak ada Tidak usah Jadi tutup sampai Password saja Saya mohon maaf Kita ada kekurangan Kalau tidak pakai Nama database Koma setelah password Tidak usah Diikuti Oke Fungsinya Tentu saja Untuk membuat Koneksi ke server Basis data Jadi bisa connect Tanpa pakai database Bisa connect Dengan menggunakan Database Membuka database Langsung Sementara pada PHP MySQL Biasa Dia untuk Connect ke database Biasanya menggunakan MySQL Select DB Ini tidak perlu lagi Oke Contohnya ini Contohnya Bisa kita lihat Disini Bahwa contohnya Disini Dollar Con MySQL Connect Localhost Ini contohnya adalah Koneksi ke server Basis data Di localhost Yang ada password Kalau ada password Kosongin saja Ini password 123456 Ini contohnya lagi Yang kedua Koneksi ke server Basis data Langsung membuka Database Toko Yang sudah ada Ini akan error Kalau database Tidak ada Dan disini Tidak pakai password Jadi kalau tidak pakai password Cukup kutip tunggal Dua kali saja Kutip tunggal Kutip tunggal Oke Nah kalau Nama server ini Tidak harus bernama Localhost Misalnya nanti Kalau dia Ada Di server lain Dengan menggunakan Teknik Arsitektur Yang disebut Dengan Database Tersebut Atau Three tier Ya Three tier Maka Localhost diganti Dengan IP public Atau IP Dimana Server Itu berada Ya IP public Atau IP private Dimana Server Basis datanya Berada Jadi Kalau servernya Tidak satu Server basis Datanya Tidak satu Tempat Dengan Server Aplikasinya PHP Maka Apa Apa C Maka Localhost Bisa diganti Dengan Nama IP Adresnya IP Adresnya Apa Ya Oke Itu Dan Di dalam Tanda kutip Juga Mengenai hal itu Mungkin lain kali Kita bahas Pada pembelajaran Berikutnya Ya Oke Ini kalau yang Pakai POP Nah Kemudian Yang kedua Sama Pakai POP Yang kedua Ini yang juga Terpenting Dan akan sering Digunakan Adalah Mengeksekusi Perintah SQL Nah Fungsinya apa Fungsinya adalah Far Query Ya Ini ada MSKL Query Ya Nah Rumusnya Yang Anda ingat Cuma Apa nama Variable Query Diikuti dengan Perintah MSKL Query Apa tadi Variable Koneksinya Variable Koneksi Adalah Koneksi Yang didapat Dari Perintah Sebelumnya Kalau disini Contohnya Con Maka nanti Dollar Con Akan digunakan Lagi Ya Oke Nah Ini Kemudian Diikuti dengan Variable Perintah Sebenarnya Boleh saja Anda ketik Perintahnya Tidak perlu Dalam Subvariable Tetapi Harus Di dalam Bentuk String Yang jelas Ini adalah String Dan ini Adalah String Oke String Variable Jadi Perintahnya Apa Nah ini Hasilnya Apa Hasilnya Nanti Perintah ini Adalah Akan memberikan True Kalau Hasilnya Sudah Benar Atau Berhasil Di Esekusi Dan Akan Menjadikan Salah Atau False Bila Gagal Di Esekusi Contohnya Ini Pertama Connect Dulu Ke Database Connect Dulu Ke Server Basis Data Kemudian Kita Buat Perintah SQL Untuk Membuat Database Toko Disini Contohnya Create Database Toko Maka Ini Kita Dollar S Nama Variable Kita Simpan Dollar S Anda Boleh Pakai Dollar Apa Suka Suka Dollar SQL Juga Boleh Dollar Apa Aja Boleh Yang Jelas Tidak Ada Yang Sama Di Dalam Halaman Program Kemudian Selanjutnya Kita Eksekusi Eksekusinya Gimana MSKLE Query Ikutin Kembali Nama Variable Koneksinya Dan Masukin Variable SQL Nah Ini Bedanya Kalau Dengan Perintah MSKL PHP MSKL Saja Kalau PHP MSKL Mirip Tidak Pakai I MSKLE Query Saja Dan Dollar Con Setelah Sini Di Bagian Parameter Kedua Sedangkan SQL Di Parameter Pertama Itu Bedanya Saja Jadi Ini Lebih Aman Sekarang Dicek Ini Dicek Jika Hasilnya Apa Jika Hasilnya Adalah Benar True Maka Akan Ada Pesan Ini Jika Hasilnya Kebalikannya Salah Maka Hasilnya Ini Perintah Dalam Contoh Style Procedural Object Oriented Programming Sekarang Kita Lihat Dalam Fungsinya Dalam OOP Bedanya Sedikit Bt Beda Tipis Sama Ada Variable Connect Cuma Ada New Nya Ada New Nggak Ada Pakai Connect MySqli New Spasi MySqli New Spasi MySqli Sama Ada Nama Server Nama User Nama Password Dan Nama Database Contohnya Mirip Mirip Dollar Con Nama Variable Connect Nya Apa Kemudian New MySqli Connect Ini Tanpa Basis Data Dan Ada Password Dan Ini Contoh Yang Kedua Sama Kayak Tadi Koneksi Dengan Database Yang Sudah Ada Beran Toko Dan Tanpa Password Oke Ini Contoh Yang Eksekusi Untuk Perintah Perintah SKL Dengan Query Jadi Nama Variable Connection Diikutkan Lagi Nah Hasil Variable Query Suka Namanya Apa Ini Variable Hasil Dan Sama Tadi Nilainya True Kalau Dia Berhasil False Kalau Dia Salah Oke Ini Contohnya Sama Kayak Tadi Penjelasannya Ini Koneksi Dulu Ke Basis Database Jadi Kalau Ada New Ini Pasti Dia Method Style Style Adalah OOP Kemudian Dibuat Dulu Variable SKL Yang berisi Berita SKL Untuk Membuat Database Tokonya Kemudian Dieksekusi Lihat Contohnya Bedanya Disini Variable Tinggal Tambah Kayak Gini Ya Gak Payah Ngetik Ya Orang Sukanya Lebih Pendek Perintahnya Karena Tidak Banyak Mengetik Kemudian Ini Dicek Kalau Berhasil Dan Ini Kalau Dia Agak Baik Selanjutnya Mari Kita Praktikum Sebelumnya Untuk Praktikum Ini Nanti Ada Dua Praktikum 9A Dan 9B Serta Ada Praktikum Tugas Yaitu 9C Nanti Yaitu Membuat Table Oke Baik Sebelum Kita Lakukan Praktikum Siapkan Shareper Apace Dan MySQL Silahkan Aktifasi Sampai P-Control Panel Ya Aktifkan Shareper Apace Dan MySQL Oke Pada Laptop Anda Atau Di BCD Class Silahkan Diaktifasi Oke Sudah Ya Nah Kalau Sudah Silahkan Buat Folder Dengan Terserah Saya Contohkan Disini Pake Notepad Plus Anda Boleh Pakai Sublim Tag Anda Boleh Pakai Visual Studio Ya Dan Sebagainya Ya Silahkan Kemudian Kita Ketik Perintah Dengan Metode POP Nya Dulu Ya Nanti Baru Dengan OOP Kemudian Ketik Kodenya Untuk Koneksi Ke Servernya Kemudian Ketik Perintah Untuk Membuat Database Dan Selanjutnya Jalankan Oke Mari Kita Praktikumkan Yuk Praktikumkan Baik Untuk Awal Praktikum Tadi Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Pertama Apa Pertama Dalam Aktifasi Server Apache Itu Kita Aktifkan Server Apache Kemudian Aktifkan SQL Nya Di Hijau Semua Kemudian Buat Folder Buat Folder Bernama Latihan Sembilan Buat Folder Nama Latihan Sembilan Di Dalam HtDoc Ini Ada Latihan Sembilan Buatnya Gampang Tinggal Klik Home Kemudian New Folder Ketik Latihan Sembilan Oke Selanjutnya Setelah Itu Kita Buka Notepad Plus Buat Notepad Plus Buat File Baru Jangan Lupa Linguish Nya Adalah PHP Oke Kita Lanjutin Yang Pertama Kita Buat Kode PHP Nya Jangan Lupa Ditutup PHP Nya Kemudian Buat Koneksi Baru Kita Pake Metode POP Dulu Ya Buat Nama Variable Koneksinya Con Aja Kita Simpan Dengan MySQL Connect Ya Oke Connect Kemudian Localhost Localhost Usernya Root Kemudian Tak Pake Password Dan Tidak Connect Ke Database Selesai Ya Nah Kemudian Baru Kita Buat Perintah Untuk Connect Ke Databasenya Atau Kita Perintah SQL SQL Sama Dengan Perintah Tadi Buat Database Ini Crypt Database Ini Adalah Perintah Dalam SQL Nama Database Apa Tadi Toko Toko POP Oke Nah Kita Buat Variable Query Key Sql Query Oke Ikutin Nah Ini Ada Variable Link Meskling Apa Ini Contohnya Con Ya Pake Dollar Con Kemudian Baru Dollar SQL Atau String Query Ya Jadi Kita Pake Dollar S Oke Baru Kita Cek If Dollar Q Jika Dia Benar Eksekusinya Maka Ya Tampilkan Perintah Database Toko Sudah Dibuat Oke Ya Kebalikannya Kalau Dia Salah Maka Nanti Hasilnya Adalah Database Toko Gagal Dibuat Oke Alhamdulillah Inilah Dia Hasilnya Dan Ini Tinggal Disimpan Ya Disimpan Sebagai File OP Tadi Ya Oke Sebentar Kita Masukin Latihan 9 Kita Buat Namanya Buat DB POP Ya Oke Save Oke Kemudian Kita Coba Praktikin Ya Pastikan Dulu Bahwa Database Toko Belum Dibuat Ini Database Toko Sudah Ada Maka Ini Kita Coba Hapus Dulu Kita Coba Hapus Database Tokonya Oke Kalau Aksi ada Dihapus Dulu Ya Oke Nah Lanjutnya Sekarang Kita Jalankan Buat Localhost Data Latihan 9 Jalankan Ups Sorry Oke Nah Ini dia Buat DB POP Oke Kalau Benar Database Toko Sudah Dibuat Oke Kita Cek Hasilnya Iya Kita Repress Apakah Benar Sudah Database Toko Ada Tak Oh Ada Toko POP Sudah Terbuat Ya Alhamdulillah Ini Fungsi Ini Tadi Sudah Berhasil Sekali Lagi Baris Kedua Ini Adalah Untuk Connect Ke Database Dengan Perintah POP SKLI Dalam Style POP Atau Gaya Procedural Order Anti-programming Ini Perintah SKL Baris Ketiga Kemudian Ini Query Untuk Mengeksekusi Perintah SKL Tadi Berdasarkan Koneksi Yang Pertama Ini Kalau Dia Benar Jalankan Ini Kalau Salah Ini Sehingga Hasilnya Tadi Adalah Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Coba Praktekin Dalam Bentuk Kode Yang OOP Ini Kita Set As Aja Biar Nggak Payah Ngetik Tinggal Ganti Buat DB OOP Oke Nah Sekarang Connya Kita Ganti Ini Dengan New Jadi New SKLI Connect Buang Oke Kemudian Perintahnya Bukan Toko POP Toko OOP Dan Q Ini Diganti Ini Diganti Dengan Dollar Con Kemudian Nah Kayak Begini Query Ya Query Con Nggak Usah Tinggal Masukin Variable Nah Ini Dia Kita Simpen Oke Yuk Kita Jalankan Bandingin Ya Kita Buat File Baru Local Host Latihan 9 Ya Oke Kita Jalankan Yang OOP Iya Database Toko Sudah Dibuat Kita Cek Di PAP Madmin Kita Repress Apakah Database Toko OOP Sudah Ada Iya Toko OOP Sudah Alhamdulillah Berhasil Praktikum 9A 9B Silahkan Kita Akan Lanjutkan Dengan Contoh Membuat Tabel Barang Di Database Toko Oke Lanjutin Baik Untuk Alamat Source Code Silahkan Teman-teman Dan Ananda Sekalian Akses HTTPS 2 Slash Slash S.I.D Slash Dasar PHPMS GLI HW Komputer Selamat Belajar Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu Pada Pembelajaran Berikutnya Demikian Dulu Pembelajaran Kita Hari Ini Mengenai Dasar Pengelolaan Database Dan Tabel MSGL Dengan PHPMS GLI Sekali Lagi Ini Source Code Ada Disini Jangan Lupa Dikerjakan PR Buat Tabel Barang Dan Buat Tabel Dengan OOP Dan POP Oke Slash Source Code Silahkan Di Download Disini Oke Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Kalau Ada Banyak Kekurangan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Sampaikan Di Komentar Bagi Mahasiswa Saya Di Forum Forum Diskusi Pada LMS Kelas Kita Atau Di Mana Saja Silahkan Di BA Juga Boleh Bagi Bapak Ibu Yang Mau Download Dan Mendapatkan Coding Presentasinya Silahkan Digunakan Yang Suka Silahkan Di Like Boleh Untuk Berbagi Di Share Bila Belum Subscribe Sekali Lagi Silahkan Subscribe Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Sampai Jumpa Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Bila Topik Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh